Pemerintah kota Jayapura secara resmi telah menutup rumah sakit Hotel Syahid yang selama ini dijadikan sebagai tempat perawatan pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan. Salah satu alasannya karena jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di sana dinilai relatif sedikit, sehingga dirasa lebih baik digabungkan dengan pasien COVID-19 yang dirawat di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru yang ditemui pada 17 November mengatakan penanganan kesehatan terhadap pasien COVID-19 di Jayapura pun sudah menurun sejak tiga pekan terakhir, di mana rata-rata pasien mencapai 12 orang per hari. Turun jauh dibandingkan pada bulan Oktober lalu, di mana pasien positif COVID-19 rata-rata mencapai 56 orang setiap harinya. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Jayapura yang telah menjalani perawatan secara kumulatif sendiri cukup signifikan, mencapai 3.372 dari 5.328 pasien positif COVID-19 yang tersebar di lima distrik di Jayapura. Kenapa ditutup? Karena yang kita rawat sekarang tinggal 51 orang. Kita gabungkan ke LPMP, jadi satu tempat saja, supaya efektif, efesien, dan tidak terlaluas pengawasan kita. Hingga kini data total kumulatif kasus COVID-19 di Kota Jayapura mencapai 5.328 kasus. Dari jumlah itu, 1.874 orang yang masih menjalani perawatan, dan angka kematian mencapai 82 orang. Pemerintah Kota Jayapura terus mengimbau seluruh warganya untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, Mewartaka. Siap lawan Corona. Gitu orang bisa. Halo, kitaBYEH Want know COP dan fuelsengdu kembali bar. Halo, onboardenwa немenUN comp Kemena lahir kita campanya kumulak. Halo,���аль 1989.